Intro Hai guys, Synthesia 50 Pro jadi Smart Door Lock pertama yang saya cobain dari brand Belucci dengan fitur terbaru yaitu Face ID Bayangin, kucip itu akan terbuka tanpa harus kamu sentuh sama sekali Sudah ada kamera, sudah ada layar LCD warna dan bisa konek ke internet agar bisa dipantau dari jarak jauh Yuk, kita bahas Saat video ini dibuat, harga Belucci Synthesia 50 Pro ini sekitar 3 jutaan Link pembelian bergaransi resmi selama 3 tahun ada di deskripsi video Di dalam box, saya dapat panduan pemasangan, lalu 1 kartu garansi resmi dan 1 buku manual Dan ini dia, unit panel depan Synthesia 50 Pro yang kesan pertamanya wow, ukurannya besar nih guys Next, ada 1 unit panel belakang, selanjutnya dapat 1 lock body, lalu ada kunci manual dan 3 kartu RFID Kemudian dapat 1 baterai dan 1 kabel charging Dan terakhir, ada kelengkapan baut dan lain-lain Sudah komplit banget nih So, Belucci Synthesia 50 Pro pada dasarnya adalah smart door lock yang dilengkapi fitur pembuka digital, pembuka mekanis, dan fitur pembuka kunci jarak jauh menggunakan internet via wifi Nah, kalau dari desain sendiri, smart lock ini punya panel depan dan belakang yang terlihat mewah dan futuristik Serius, dilihat dari ukuran yang besar ini yaitu panjang sekitar 36 cm dan lebar sekitar 7,2 cm Bagi saya cocok banget buat dipasang di pintu depan rumah, bahkan untuk pintu besar 2 daun sekalipun Nah, untuk panel luar ini bentuknya seperti kapsul dengan permukaan glossy yang mengkilap seperti kaca jadi mudah buat dibersihin Di bagian atas, ada sensor 3D Face Recognition, layaknya seperti di HP Kemudian ada 1 kamera sebesar 1MP, lalu di bawahnya ada 1 layar OLED kecil yang terlihat jelas dari sudut pandang mana aja Selanjutnya ada 1 panel touch key yang terdiri dari angka untuk input pin serta jadi tempat untuk scanning kartu RFID Next, ada 1 scanner sidik jari dan di bawahnya lagi ada lubang kunci manual Sementara untuk handle dalam, di bagian atas ini ada 1 LCD screen dengan slot memori microSD untuk memonitor kamera view Lengkap juga dengan baterai berkapasitas besar yaitu 4200 mAh yang bisa dicas Next, di bagian bawah ini ada 1 speaker kecil dan handle pembuka manual Selanjutnya ada pengunci mekanis manual dan 2 tombol tekan So, review saya sampai sini dulu nih guys Synthesia 50 Pro punya build quality yang gak usah diragukan Semua produk Belucci terasa solid dan kokoh Apalagi materialnya ini kayak campuran besi dan finishing glossy yang terlihat makin mewah dan elegan Lalu, gimana cara pasang smart lock ini? Synthesia 50 Pro cocok dipasang di pintu dengan ketebalan minimal 3,5 cm Bagi teman-teman yang tinggal di kota besar bisa langsung gunakan jasa instalasi dari Belucci nya Sementara bagi saya yang tinggal di desa atau teman-teman yang pengen beli online aja Bisa menyuruh tukang aja karena emang ini mudah banget tinggal ikuti petunjuk yang udah disediakan Nah, kalau udah terpasang di pintu kita tinggal pasang baterainya aja Ini dia hasilnya guys, cakep banget apalagi kalau di pintu besar 2 daun di depan rumah nih Udah mantep deh Synthesia 50 Pro punya fitur camera view dengan fungsi one way video dan two ways audio Fungsinya untuk melihat orang di luar sebelum kita membuka kunci dari dalam Jadi kita bisa tanya-tanya dulu, gak cuma itu aja Bahkan kamera yang ada di luar pun akan mempoto orang yang coba menjebol atau salah memasukkan password Kemudian mengirimkannya langsung secara real time ke hape kita yang nanti kita bahas Synthesia 50 Pro pada dasarnya bisa menggunakan 6 mode pembuka kunci dan harus kita settings untuk membuat pin administrator Lalu mendaftarkan anggota keluarga yang masing-masing bisa sampai 100 users Jadi banyak banget nih Yaitu ada mode pembuka Face ID, yang kedua ada fingerprint, kemudian mode pin atau password Lalu kartu RFID, kemudian kunci manual dan mode pembuka aplikasi dari jarak jauh Nah bagusnya, suara speakernya ini pun beneran kenceng banget yang akan berbunyi baik saat pintu tertutup ataupun saat pintu terbuka So, untuk mode pertama yaitu mode Face ID, kita bisa daftarkan sampai 100 wajah dengan cara masuk ke local settings Lalu pilih angka 1 face Selanjutnya, kita tinggal ikuti perintah suara yaitu nengok ke atas dan bawah, lalu nengok kiri dan kanan sampai berhasil Fitur Face ID-nya ini terbilang makin canggih gitu ya dibanding beberapa kunci yang selama ini pernah saya review Bayangin aja, kunci ini punya sensor 3D Face Recognition dengan jarak deteksi wajah mulai dari jarak 0,3 sampai 1 meter Bagusnya, pengenalan wajahnya ini nggak harus rata dengan mata gitu guys Dalam artian, meski kita pasang kunci ini setinggi perut alias posisi standar pintu seperti punya saya ini Fitur Face ID-nya ini tetap bisa membaca dan bekerja dengan baik Serius cepet banget Hasilnya berasa kayak di film, canggih banget Ini dia contohnya guys Super canggih tanpa disentuh sama sekali Yang kedua ada mode fingerprint yang mana kita harus daftarin dengan cara masuk ke local settings Lalu pilih angka 2 finger Selanjutnya tinggal tempelkan jari, lalu angkat dan tempelin lagi sampai berhasil Apa yang saya suka dari mode fingerprint ini Dimana untuk dimensi atau permukaan dari sensornya sendiri Ini terasa luas gitu ya Serta dilengkapi dengan cincin LED bulat Biar lebih mudah juga terutama di kondisi gelap Apalagi proses scanningnya ini juga terasa cepet banget Ini dia contohnya guys Untuk yang ketiga, ada mode PIN atau password Yang mana kita bisa daftar dengan cara masuk ke local settings Lalu pilih angka 3 password Selanjutnya tinggal ketik password sampai berhasil dibuat Panel sentuh dari smart lock ini terbilang besar Jadi memungkinkan kita untuk tidak salah sentuh angka Terasa luas dan mudah, lengkap dengan backlightnya Ini dia contohnya guys Untuk mode keempat, ada mode kartu RFID Yang mana kita bisa daftar dengan cara masuk ke local settings Lalu pilih angka 4 card Selanjutnya tinggal tempelin kartu sampai berhasil Untuk jumlah kartunya sendiri yang dikasih itu ada 3 Jadi bagi saya ini udah cukup Hasil scannya pun sama seperti yang lain Cepet banget Ini dia contohnya guys Untuk yang kelima ada mode manual key atau mode kunci mekanis Layaknya seperti kunci non digital atau kunci reguler biasa Mode ini gak cuma bisa kunci tapi juga sebagai mode cadangan Misalnya mode pembuka digital sedang error Aries gak sedang bisa digunakan Maka tinggal gunakan aja kunci mekanis ini Synthesia 50 Pro merupakan smart lock yang bisa dihubungkan ke aplikasinya Yang juga bisa jadi mode pembuka ke 6 Yaitu mode pembuka secara remote Pertama kita download aplikasi on assist Lalu masuk ke pengaturan kunci Kemudian pilih angka 2 app install Dan pilih angka 1 add module Next kunci akan secara otomatis terdeteksi di aplikasi Kemudian lakukan binding melalui wifi Yang ada di rumah kita sampai berhasil Nah di aplikasinya ini kita bisa lihat status kunci dan di bawahnya ada indikator baterai Jadi sisa baterainya pun ini bisa ketahuan alias kalau misalkan ada 20% dia juga bakal ngasih tau gitu ya Kemudian untuk fungsinya sendiri saya suka banget Jadi di appnya ini ada fitur member management yang tujuannya untuk menandai Misalnya face ID ini milik siapa Fingerprint ini milik siapa Lalu pin RFID dan lain-lain itu milik siapa Agar kita bisa lebih mudah untuk mengecek history atau aktivitas kunci Dengan cara digabungkan ke satu grup gitu ya Jadi ke satu personal Nah dengan kata lain kita bisa tahu siapa aja yang nantinya keluar masuk rumah di tanggal dan jam berapa Melalui operation lognya ini Sementara kalau misal ada tamu yang tiba-tiba ke rumah nih Misalnya dari kampung gitu ya Dan kita sedang berada di luar Kita bisa membuatkan password dari jarak jauh Opsinya pun keren banget nih guys Kita bisa buat password untuk sekali buka Atau membuat password yang hanya aktif selama satu hari aja Jadi tergantung kita juga nih Mantap udah lengkap banget Lalu gimana dengan fitur keamanan dan fitur darurat dari smart lock ini Synthesia 50 Pro sudah dilengkapi fitur auto lock Yang bagi saya ini merupakan salah satu fitur yang paling esensial Serius Ini untuk smart lock di harga 1 jutaan udah pasti gak ada di fitur ini Misalnya ketika kita mau keluar rumah dan lupa mengunci pintu Maka dia akan terkunci secara otomatis dengan durasi waktu yang bisa kita set Mulai dari 2 detik sampai maksimal 9 detik Ingat ya guys Gak semua smart lock wifi punya fitur ini Hanya kunci yang memang sudah ada motornya aja Seperti ini contohnya guys Synthesia 50 Pro punya alarm keamanan Yang akan aktif secara offline dan juga online Misalnya untuk online Saat ada orang yang masukkan password salah sebanyak 5 kali Ataupun fingerprint Maka kamera akan otomatis merekam video Lalu mengirimkannya ke hp kita Videonya pun bagi saya udah jelas untuk sekelas smart lock yang berkamera HD Sementara untuk offline nya sendiri Selain bisa merekam video yang akan tersimpan offline di kartu memori Yang juga bisa kita cek Kunci ini pun punya alarm yang akan berbunyi Misalnya ada orang yang coba mencuri atau menjebol kunci ini Ini dia contoh dari suaranya Synthesia 50 Pro punya fitur pembuka kunci darurat Yang mungkin akan kamu butuhin Tapi selama saya pakai smart lock Saya gak pernah menggunakan fitur darurat nih Misalnya baterai di kamera ini habis Maka kita bisa gunakan power bank melalui port USB-C yang ada di bagian bawah panel Sementara kalau kunci ini error kita bisa gunakan mode pembuka kunci manual Alias kunci mekanis biasa Gimana? Udah komplit banget nih guys So jadi pengalaman saya setelah menggunakan Synthesia 50 Pro ini yang pertama Smart lock ini punya desain elegan Ukurannya besar Yang cocok banget untuk dipasang di pintu depan rumah Bahkan untuk pintu 2 daun sekalipun Ini pasti terasa mewah Mode pembuka kuncinya banyak Sudah bisa konek ke internet Sudah ada fitur alarm gitu ya Serta fitur darurat Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video Jadi tinggal di cek aja Super keren nih guys Sampai ketemu di video review smart lock selanjutnya